Halo, Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat kue pahitape singkong Kue ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan, ide cemilan, ataupun ide isian snack box Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu Terima kasih Yuk langsung aja kita ke cara membuat Pertama, siapkan wadah Masukkan 175 gram tepung terigu protein rendah 25 gram gula halus, ini saya gunakan gula pasir yang di blender ya Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Kemudian tambahkan 100 gram margarin atau mentega Lalu aduk merata dengan menggunakan garpuh seperti pada video Sebelum lanjut ke videonya, untuk yang baru bergabung di channel ini atau untuk yang belum subscribe channel ini Boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video Terima kasih banyak Nah, tepung terigu dan margarin tadi setelah diaduk hasilnya jadi seperti ini Berbentuk butiran halus ya Kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur Aduk dan uleni kembali dengan menggunakan tangan sampai kalis dan bisa dibentuk Nah, ini sudah cukup Ini sudah kalis dan sudah bisa dibentuk ya teman-teman Nah, kemudian ini untuk kulit painya akan saya timbang terlebih dahulu Masing-masing 17 gram Tapi jika tidak ditimbang pun boleh ya teman-teman Dikira-kira saja Setelah selesai, kemudian kita cetak adonan kulit painya ke dalam cetakan pain seperti pada video Lalu kita tekan-tekan dan ratakan Untuk kulit painya ini jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu tipis ya teman-teman Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini Ini sudah cukup Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Setelah semuanya selesai dicetak Kemudian kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu seperti ini Tujuannya agar kulit painya tidak ikut mengembang pada saat dipanggang ya teman-teman Sebelumnya sudah saya panaskan oven selama 10 menit Nah, ini untuk ovennya sudah panas ya teman-teman Langsung aja kita panggang terlebih dahulu kulit painya ini Panggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 7-10 menit atau setengah matang Nah, sambil menunggu kulit painya setengah matang kita siapkan bahan-bahan selanjutnya Ada tape singkong, tepung maizena, tepung terigu, susu kental manis, margarin cair, 1 butir telur, dan 1 bungkus santan instan ukuran kecil Nah, untuk resep lengkapnya silahkan cek deskripsi box ya teman-teman Nah, siapkan blender Masukkan tape singkong Susu kental manis 1 bungkus santan instan Tambahkan 70 ml air Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh Tambahkan margarin cair Kemudian beri secukupnya garam Tepung terigu Dan tepung maizena Nah, kemudian bahannya akan saya haluskan terlebih dahulu Nah, ini setelah dihaluskan hasilnya seperti ini Tuang ke dalam wadah Kemudian kita aduk-aduk sebentar saja Seperti ini Kembali ke kulit pain Ini kulit painnya sudah setengah matang ya teman-teman Lalu siapkan kismis dan slice almond Atau untuk toppingnya boleh bebas menggunakan topping apa saja Nah, kemudian kita tuang satu persatu di atas kulit painnya Seperti pada video Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah, untuk satu resep adonan tape singkong ini Membutuhkan 2 kali resep kulit pain ini ya teman-teman Jadi saya membuat 2 kali untuk kulitnya Nah, jadi dalam satu resep ini Saya menghasilkan sebanyak 45 pis kue pain tape singkong ini Setelah semuanya selesai Kita beri topping di atasnya Untuk toppingnya bebas ya Di sini saya menggunakan kismis dan almond slice Bisa juga menggunakan choco chips ataupun keju ya teman-teman Setelah semuanya selesai Diberi topping Kemudian kita panggang kuenya Panggang dengan menggunakan suhu 160 derajat Gunakan api atas bawah Selama kurang lebih 20-25 menit Atau sampai kuenya matang Nah, ini dia kue pie tape singkongnya Sudah keluar dari oven Sudah saya dinginkan sebentar Langsung aja kita keluarkan dari cetakan Pada saat dikeluarkan dari cetakan Sama sekali tidak lengket ya teman-teman Sangat mudah sekali dikeluarkan Hasilnya seperti ini Untuk tingkat kematangannya sendiri Ini sudah pas banget ya teman-teman Dan bagian dalamnya seperti ini hasilnya Dan setelah saya coba Ini kuenya beneran enak banget loh Untuk bagian kulitnya super renyah banget ya teman-teman Dan untuk bagian dalamnya Ini lumer, enak, dan legit banget Cocok banget ya Untuk dijadikan sebagai ide jualan Untuk harganya bisa disesuaikan saja ya Dengan bahan-bahan yang digunakan Nah kalau mau dijual Bisa kita kemas dengan menggunakan plastik OPP Ukuran 8x10 cm Nah jadi terlihat lebih rapi dan lebih genis ya teman-teman Oke deh sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax